Perlindungan hak cipta, khususnya hak ekonomi terhadap pencipta lagu, itu berlakunya seumur hidup, sampai penciptanya itu meninggal dunia. Dan terus berlangsung selama 70 tahun. Lalu setelah penciptanya meninggal dunia, maka ahli warisnya pun terhadap hak ekonomi ciptaan lagunya, itu tetap bisa menikmati. Selama 50 tahun terhitung dari sejak meninggal dunia, di tanggal 1 Januari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Itu terhitung 50 tahun, maka ahli warisnya tetap berhak menikmati hak ekonomi atas lagu ciptaannya. Maka menjadi pencipta lagu atau menciptakan sebuah karya dan dicatatkan hak ciptanya itu sangat-sangat menjanjikan dan menguntungkan. Hal ini banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat saya yang banyak menciptakan lagu dan belum pernah mengajukan hak cipta secara pribadi atau perorangan, rata-rata melalui label. Dia menanyakan ke saya, karena yang bersangkutan itu tahu bahwa saya juga hobi menciptakan lagu dan saya juga seorang pengacara. Dia nanya, Bang Ari sebenarnya pendaftaran hak cipta itu berapa sih Bang Ari? Biayanya? Oke, saya jelaskan ya. Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilau. Keadilan untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Muhammad Arilau. Dalam era saat ini, sebuah karya itu tentunya harus dihargai, baik hak ekonomi maupun hak moral, dan diatur di dalam undang-undang hak cipta. Maka di video ini saya memberikan edukasi berkaitan dengan seputar undang-undang hak cipta. Khususnya hak cipta atas lagu, ciptaan seseorang. Lagu itu sebagai hak ciptanya itu dilindungi. Perlindungan hak cipta di Indonesia sendiri itu diatur dalam undang-undang. Nomor 28, tahun 2014, tentang hak cipta. Lagu atau musik, baik dia dengan teks lirik maupun tanpa lirik, itu hak ciptanya dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sahabat-sahabat. Sementara hak cipta sendiri itu adalah merupakan hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi. Perlindungan hak cipta sendiri di dalam sebuah lagu, khususnya hak ekonomi, royalty, atas ciptaan lagu tersebut berlaku seumur hidup atau selama hidup penciptanya dari sejak ciptaannya itu dipublis. Dan terus berlangsung selama 70 tahun. Lalu setelah penciptanya meninggal dunia, maka ahli warisnya tetap dapat menikmati hak ekonomi, hak moral, eksklusifnya itu. Selama 50 tahun terhitung sejak penciptanya meninggal dunia, di tanggal 1 Januarinya. Di tahun itu dihitung terus 50 tahun, itu ahli warisnya tetap dapat menikmati royaltinya. Bagaimana melakukan pencatatan hak cipta sebuah lagu? Pencatatan itu dapat dilakukan untuk mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual untuk hak ciptanya. Dan dapat dilakukan secara elektronik, melalui sistem informasi kekayaan intelektual. Di laman resminya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. Namun apabila terjadi gangguan informasi kekayaan intelektual di sistem elektroniknya, maka tetap bisa dilakukan juga secara manual untuk dilakukan permohonannya secara non-elektronik. Lalu Bang Ari, apa saja sih prosedur pencatatan secara online itu? Prosedur pencatatan hak cipta pada dasarnya sama untuk semua hak cipta atau semua jenis ciptaan. Yang berbeda itu adalah bagian lampirannya, apa yang mau diajukan pencatatan hak ciptanya itu. Dapat dilakukan oleh perorangan yang menciptakan langsung maupun badan hukum. Contoh, apabila saya menciptakan lagu, lalu saya tidak mengajukan secara perorangan, melainkan saya memilih label, label musik, publisher musik, agligator musik untuk mendaftarkan. Maka saya mengikatkan diri kontrak dengan yang bersangkutan, nanti badan hukum itulah yang mendaftarkan. Di mana hak ciptanya tetap dipegang oleh pencipta lagunya. Untuk musik sendiri ya, sahabat-sahabat, atau saya uraikan secara luas saja ya. Apa saja lampiran permohonan untuk mengajukan hak cipta itu. Jadi yang harus dilampirkan oleh sahabat-sahabat itu adalah rekaman musiknya. Dalam format mp3 itu disiapkan ya. Atau not balok dan liriknya berikut partitur dibuat dalam satu berkas. Dalam file pdf. Hal ini banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat saya ya yang banyak menciptakan lagu dan belum pernah mengajukan hak cipta secara pribadi atau perorangan. Rata-rata melalui label. Dia menanyakan ke saya. Karena yang bersangkutan itu tahu bahwa saya juga hobi menciptakan lagu. Dan saya juga seorang pengacara. Dia nanya, Bang Ari sebenarnya pendaftaran hak cipta itu berapa sih Bang Ari? Biayanya. Oke, saya jelaskan ya. Di bagian laman dan ini mungkin bisa saja berubah atau bisa saja ada berubahan. Tapi itu bisa sahabat-sahabat cek ya. Di laman resminya. Ak kekayaan intelektual ya. Untuk badan hukum dan perorangan sendiri itu biayanya berbeda sahabat-sahabat. Untuk badan hukum ya, yang masih kecil lah ya. Secara elektronik itu 200 ribu per permohonan ya. Secara non-elektronik atau manual untuk kita datang sendiri itu 250 ribu. Untuk umum perorangan itu secara elektronik biayanya 400 ribu per permohonan ya. Secara non-elektronik itu biayanya 500 ribu per permohonan. Hal terpentingnya adalah sahabat-sahabat perlu mengetahui sisi hukum ya. Hak cipta sendiri. Bahwa pencatatan ciptaan lagu itu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Karena hak cipta sendiri menurut undang-undang ya. Itu timbul secara otomatis. Pada saat ciptaannya dipublis ya. Bahwa ini ciptaan saya dipublis. Nah itu secara otomatis sudah timbul. Namun apabila dicatat, maka perbedaannya adalah apabila sahabat-sahabat menuntut royalti kepada pihak-pihak yang menikmati dan menggunakan ciptaan sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat lebih mudah untuk melakukan tuntutan hukum. Karena tercatat ya, artinya pembuktiannya itu bahwa itu ciptaan saudara itu lebih enak ya. Lebih mudah. Pencatatan hak cipta itu sendiri manfaatnya itu antara lain sebenarnya. Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin. Lalu yang kedua antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita bisa meminta pembatalan orang-orang yang menggunakan hak ekonomi. Dan melakukan tuntutan ganti rugi secara perdata. Diluar dari sanksi-sanksi, ketentuan administrasi dan pidana di undang-undang hak cipta itu sendiri. Terhadap pihak lain yang menggunakan tanpa izin. Atau dia melakukan hak ekonominya tanpa hak. Oke, ikuti terus channel ini agar mendapatkan keadilan karena keadilan untuk semua orang. Semua orang berhak mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!